Halo sahabat-sahabat ini semua hari ini menunya coto Makassar jadi aku bikin coto Makassar ya ini coto Makassar ya namanya disana itu coto bukan soto jadi ini dari daging sama jeruan ya cuman aku kasih tulang sedikit dan kuahnya itu kental sekali seperti ini ya kuah coto Makassar itu ini rasanya sangat enak sekali dan kita makannya itu dengan ini dengan ketupat makannya dengan ketupat ya dan bisa kita kasih kecap sedikit terus kemudian sambal dan jeruk nipis terus kemudian kita kasih ini ya seledri sama kirisan daun bawang bawang kere terus kemudian sama ini Oh kasih bawang daun bawang merah juga tidak apa-apa ya paling enak memang daun bawang merah ya sebenarnya nah ini kemudian bawang merah yang sudah digoreng untuk untuk laburannya ya Nah kita akan coba dulu sotonya ya contohnya maksudnya Hai kental banget terus kemudian kita makannya pakai ini kita taruh sebentar satu ini bisa dipotong-potong sih sebenarnya ketupatnya kalau mau tahu bagaimana caranya membuat ketupat ini gampang ya sudah ada di video sebelumnya bagaimana caranya membuat ketupat ya saya sudah share sebelumnya ya sudah bagi-bagi untuk video bikin ketupat Sekarang kita coba Hai tuah kentalnya itu enak banget ya Hai kali ini bumbunya itu memang berasa khas khas banget untuk jatuh makasar ini Hai nah yang mau tahu bagaimana cara membuat ketupat makasar yang enak dan kuah yang kental yuk langsung aja tonton videonya ya let's cooking Hai yuk langsung aja ini sudah aku siapkan 200 mili air lerih atau cucian beras pertama ya ini ini kemudian disaring ya biar tidak kotor jadi disaring memang bikinnya itu seperti ini ya resepnya yang asli dari sana itu pakai air cucian beras jadi untuk membuat kuah nanti cuma ini aku pakai untuk meristo juga jadi dagingnya aku presto sama air cucian beras ini ini aku pakai daging kisi sapi ya daging sapi ya daging yang bagian kisi ya setengah kilo terus kemudian aku kasih tulang buntut sapi seperempat 4 kilo aja jadi biar untuk lebih sedap aja jadi aku pakai tulang kalau daging aja kan kurang ya rasanya jadi untuk kaldu juga gitu jadi pakai sedikit aja kalau mau banyak juga tidak apa-apa sih sebenarnya ini tulang buntut sapi kemudian kita peristo ini kurang lebih nanti peristonya itu 30 menitan ya jangan terlalu lama jadi kita masukkan kemudian tambahkan 4 lembar daun salam dan juga serai boleh ditambahkan lengkuas tidak apa-apa cuman ini tidak aku tambahkan lengkuas ya kemudian di peristo kurang lebih 30 menit terus ini di tempat terpisah ya aku pakai juga babat usus sama jantung sapi ya jadi ini kurang lebih semua ukurannya setengah kilo setengah kilo itu terdiri dari babat usus dan juga jantung sapi jadi kita rebus terpisah karena kan ini kalau direbuskan agak sedikit bau ya jadi aku tidak tidak peristo juga bersama dengan daging jadi aku rebus sendiri kurang lebih 45 menit kemudian dibuang airnya ya jangan dipakai nah ini peristonya sudah jalan ya ini di peristo kurang lebih 30 menit kemudian nanti air bekas peristo ini jangan dibuang karena nanti dipakai untuk kuas joto ya pakai kembali sedang kalau yang bekas air untuk jeruan untuk rebus jeruan babat usus sama jantung ini dibuang aja ya ini direbusnya kurang lebih 45 menit jadi dibuang aja airnya karena akan airnya sedikit bau ya biasanya nah ini kita siapkan untuk bumbunya 15 siung bawang merah Hai sama 10 siung bawang putih ya jadi bumbunya itu diiris-iris dulu seperti ini tidak usah terlalu tipis ya cukup ya tipis biasa aja cuman nggak usah tipis-tipis banget kayak kita mau bikin bawang merah goreng itu ya kita iris dulu kita sisihkan karena nanti kita akan goreng ini kita goreng terpisah sendiri terus kemudian bawang putihnya juga diiris seperti ini tidak usah terlalu tipis juga terus kemudian sisihkan sisihkan dulu nah ini ada kemiri aku pakai 8 butir kemiri ya ini disangrai atau digoreng jadi 8 butir sudah cukup ya nah kemudian ini ketumbar ketumbar yang masih bijian ya ini satu setengah sendok makan kemudian jinten ini juga masih dalam bentuk bijian itu satu sendok makan dan kayu manis ya secukupnya aja kurang lebih 4 cm terus kemudian ada tambahan lagi ini lada bubuk kurang lebih setengah sendok makan pala 1 sendok teh terus kemudian garam 2 sendok teh ini sesuaikan ya nanti garam ya kaldu bubuk setengah sendok makan terus kemudian ini yang paling utama ya 200 gram kacang tanah yang sudah digoreng kuahnya itu ada kacang tanahnya ini sudah digoreng ya terus kemudian pelengkapnya ini ada serai ambil putihnya aja ya ini kurang lebih 7 batang aku pakai 7 batang untuk serainya ya terus kemudian lengkuas ini 40 gram aku timbang 40 gram terus kemudian jahe ini kurang lebih 20 graman aku pakai terus ini ada daun jeruk purut jadi 4 lembar ya daun jeruk purut kemudian daun salamnya juga 4 lembar 4 lembar sudah cukup ya nah ini kita iris dulu untuk jahe kita potong-potong seperti ini kita nanti mau goreng jahenya jadi seperti ini ya proses untuk membuat coto makasar itu tidak sama dengan proses coto pada umumnya soto-soto karena ini kan namanya kan disana kan coto ya bukan soto jadi nggak sama dengan soto yang ada di sini lengkuasnya juga diiris seperti ini ya kita sisihkan dulu terus kemudian serai nah serai ini juga diiris-iris makanya kan ambil putihnya aja jadi supaya lebih gampang untuk kita mengirisnya ya kita iris seperti ini sampai selesai nah ini sudah kita sisihkan dulu ya kita sisihkan semua dulu untuk daun salam dan daun jeruk tidak usah ya nah ini prestonya sudah selesai ini air bekas rebusan presto tadi ya jadi ini airnya dipakai untuk kuah dan ini tulangnya saya biarkan seperti ini ya aku biarkan di sini kemudian ini dagingnya sudah aku angkat sama jerwanya ini aku kasih hati ya kemudian ada hati sedikit tadi jadi aku kasih hati sedikit aja karena ada stok kita sisihkan dulu nah kemudian kita akan sangrai ketumbar ketumbarnya di sangrai di sangrai sampai keluar harumnya ya sampai nanti keluar kok harumnya nah kalau sudah selesai jangan terlalu kering tapanya gosong jadi kalau sudah selesai kita pindahkan ke tempat blender kering ya karena ini nanti kita blender nah kemudian jintan dan juga kayu manis sama ya kita sangrai juga sampai benar-benar keluar bak apa aroma aroma harumnya itu keluar dan jangan sampai gosong ya kecil aja apinya ya sambil terus diaduk seperti ini nah ini sudah selesai kita campurkan di dalam ketumbar ya kita campurkan begini kita blender semuanya kemudian kita panaskan minyak secukupnya untuk menggoreng bawang merah jadi bawang merahnya dikoreng yang sudah diiris tadi ya digoreng sampai layu jangan sampai terlalu kering ya nggak usah kering jadi cukup harum dan layu agak sedikit kering lihat teksturnya ya Nah seperti ini cukup seperti ini aja terus kemudian bawang putih juga sama ya kita goreng ini juga sama jangan terlalu kering sedikit ribet ya tapi enggak sih kalau kalau aku sih nggak terlalu ya enggak terlalu ribet kelihatannya aja yang disisihkan dulu terus kemudian kita goreng juga lengkuas dan juga jahenya ini juga sampai keluar aromanya ya jadi aromanya tuh cium harum banget nanti sampai seperti ini jadi tidak usah terlalu kering setengah-setengah kering aja nah seperti ini kelihatan kok jelas kok ya sisihkan dulu terus kemudian serai nah serai juga digoreng seperti ini ini juga jangan terlalu kering juga jangan terlalu basah ya yang penting sudah layu dan yang penting tuh aromanya sudah keluar-keluar dan menyengat gitu ya kalau ini langsung keluar ini kalau serai ini harum banget nah kalau sudah kita sisihkan juga nah ini sudah selesai semua bahannya sudah digoreng tadi kita akan blender ini bawang merah dan bawang putih kita jadikan satu kita akan blender terus kemudian serai juga kita blender bersama-sama ya disini karena kita kan enggak mungkin ngulek ya jadi kita blender aja kemudian jahe dan juga lengkuas yang sudah digoreng tadi kita masukkan juga terus kemudian kemiri ini kan sudah digoreng ya udah disangrai tinggal masukkan aja terus kemudian kacang ini kacang boleh di blender secara terpisah boleh sekalian jadi satu karena blender saya kan besar jadi saya jadikan satu aja kemudian ini tadi ketumbar jitan dan kayu manis yang sudah di blender ya yang disangrai tadi terus kemudian di blender nah ini sekalian aja ini saya masukkan ya untuk bumbunya ya terus kemudian sambil nunggu blender aku mau iris dulu daging-dagingnya ini ini boleh diiris seperti ini nanti boleh langsung dimasukkan di kuahnya atau terpisah tidak apa-apa cuman ini saya potong-potong dulu aja sesuai dengan selera ya jadi sambil nunggu blender karena blender itu kan agak lama ya blendernya karena ada kacangnya juga jadi nunggu halus nah ini kita potong potong sesuai selera aja ini karena daging kisi dan juga agak sedikit kelamaan tadi mungkin ya pristonya jadi agak lembutan dikit tapi nggak apa-apa nah sekarang siap untuk memasak ini air bekas pristo dan tulang buntut sapi kita rebus kembali ini airnya kurang lebih 1500 mili ya yang bekas pristo tadi kemudian kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan dengan blender nah ini yang ada di dalam blender ini bumbu plus air itu kurang lebih 1500 mili totalnya semua ya yang ada di blender jadi total keseluruhan ini 3 mili eh 3000 mili jadi 3 literan kemudian tambahkan lagi air untuk membersihkan sisa bumbu yang ada dalam blender itu kurang lebih 500 mili jadi total 3500-an wahnya ini ya 3500 mili kemudian aduk terus dan masak sampai mendidih kalau sudah mendidih kita tambahkan daun jeruk dan daun salam nah ini terus kemudian dimasak lagi ya ini diaduk terus ya karena ini nanti akan berbuih nah ini kan buihnya akan mulai naik kan nah kalau sudah naik ini kita aduk terus dan apinya sedang aja diaduk terus sampai buihnya turun nah buihnya turun ini sudah mulai mau turun ya buihnya ya karena kan ini kacang ya kalau direbus pasti dia akan berbuih nah ini sudah turun nah sampai benar-benar tidak ada buihnya nanti ya diaduk terus sampai tidak ada buihnya nah kalau dicicipi ya kalau kurang asin bisa ditambah sedikit garam ya terserah ini sesuai dengan selera untuk garamnya ya kalau nggak suka kental boleh ditambahkan air sesuai dengan selera ya karena nggak semua orang suka terlalu kental ya nah ini kalau sudah selesai matikan api ya selesai nah ini aku mau tambahkan daging sama jeruanya ini boleh tetap dibiarkan terpisah dengan kuah boleh langsung dicampur seperti ini karena aku mau campur jadi aku masak kembali dia dengan api kecil ya supaya dagingnya sama jeruanya itu nanti bumbunya meresap gitu jadi aku tambahkan seperti ini tapi kalau suka penyajiannya dalam bentuk terpisah nantinya ya tidak apa-apa jadi tidak usah dicampurkan jadi terpisah aja ini tujuan saya kan supaya bumbunya itu meresap gitu ke dalam daging sama jeruanya jadi biar rasanya nanti lebih enak kemudian kita masak kembali jadi dimasak lagi ya sampai dia mendidih masukkan semua jeruanya masukkan semua jeruan sama dagingnya ya sama daging sapi dipotong-potong yang belum dipotong dipotong-potong dulu masukkan semua kemudian masak kembali sampai mendidih ya seperti ini kalau sudah mendidih selesai matikan api coto makasar siap disajikan sekarang cara menyajikan ini ada daun bawang pre ya secukupnya aja kemudian daun seledri aku pakai daun bawang pre nya satu karena besar terus kemudian kita iris tipis-tipis iris semuanya tipis-tipis ya ini boleh diganti daun bawang merah yang kecil itu ya daun bawang merah biasa itu rasanya mungkin lebih enak itu ya kalau saya sih lebih enak yang itu daripada daun bawang yang besar ini nah kemudian seledri nya juga gitu ya diiris semua diiris tipis untuk taburan jadi untuk taburannya saat disajikan biar taburannya lebih menarik selesai sisikan kita siap untuk menyajikan ini disajikan dengan ketupat ya jadi ketupatnya dibelah di tengah seperti ini ya kalau kita mau menyajikan terus ini ada sambal cabai sambal cabai seperti soto biasanya ya aku pakai cabai rawit secukupnya kemudian dikasih bawang putih dan direbus kemudian dihaluskan dikasih garam sedikit ya seperti biasanya itu sambal simple aja kemudian ada pelengkapnya lagi ada jeruk nipis dan bawang merah goreng ya untuk taburannya ini kuahnya kental sekali dan rasanya enak banget nah kental banget ini kan kuahnya ini dijamin enak banget saya ajikan sebenarnya kalau menyajikan itu di mangkok kecil ya cuma aku enggak punya mangkok kecil adanya mangkok begini ya kita pakai seadanya aja kemudian taburi dengan seledri dan daun bawang dan bawang pri kemudian kasih bawang merah goreng nah taburi seperti ini saya ajikan dengan sambal dan jeruk nipis atau juga kecap ya kasih kecap selesai wow menggugah sederah banget bukan dari tampilannya aja sudah ketahuan ya ini enak banget kuahnya kental dijamin pasti enak cukup mudah bukan membuatnya tidak ribet kok ya membuatnya ya silahkan dicoba semoga cocok terima kasih sudah menonton video Dapura ini semoga video ini bermanfaat sampai ketemu di video berikutnya selamat menikmati